Keseriusan pemerintah dalam mendorong perkembangan cashless society terlihat salah satunya dari kampanye gerakan nasional non-tunai yang dicanangkan Bank Indonesia beberapa tahun silam. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, sudah ada rekan Kevin Egan yang akan memberikan informasi terkait dengan hal ini. Silahkan Kevin Egan. Ya Elis dan juga pemirsa Bank Indonesia memang telah mencanangkan gerakan nasional non-tunai pada tahun 2014, namun kartu Imani telah muncul di Indonesia beberapa tahun sebelumnya. Kita akan lihat datanya berikut ini. Kita lihat pada tahun 2009 kartu Imani mulai muncul lalu kemudian keluar peraturan Bank Indonesia nomor 11 garis miring 12 PBI tahun 2009 tentang uang elektronik. Nah kita lihat pada tahun 2014, BI kemudian mengkampanyekan gerakan nasional non-tunai atau disebut dengan GNNT. Penggunaan uang elektronik menunjukkan perkembangan yang terhitung pesat di Indonesia. Per Juli kemarin misalnya tercatat ada pertumbuhan 35% pada jumlah instrumen kartu uang elektronik. Nah berikut adalah datanya. Ya ini adalah kita lihat per Juli 2017 jumlah kartu Imani sudah mencapai kurang lebih 69 juta. Ini 35% lebih tinggi dibandingkan dengan akhir 2016. Sudah ada 9 bank dan juga 11 lembaga non-bank sebagai penerbit. Kita lihat per Juli 2017 volume transaksi sudah mencapai 416,5 juta. Nilai transaksi pun sudah mencapai 3,7 triliun rupiah. Mesin pembaca sudah ada 455,2 ribu unit. Penggunaan uang elektronik dan juga pergeseran ke arah cashless society juga telah berkembang di berbagai negara. Meski perkembangannya cukup pesat di Indonesia, namun dibandingkan dengan beberapa negara lain, Indonesia masih ada di tahap yang sangat awal. Kita bandingkan bagaimana Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kita lihat di peringkat pertama, perkembangan cashless society, Singapura di peringkat tertinggi yaitu 61%, kemudian Belanda 60%, Kanada 57%, Inggris 52%, kemudian Amerika Serikat setinggi 45%. Saya kembalikan ke Anda dulu Elisa. Egan, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya seberapa pesatkah perkembangan penggunaan uang elektronik oleh masyarakat? Di tahun 2010, instrumen uang elektronik misalnya tercatat sekitar 7,9 juta kartu. Di akhir 2016, jumlahnya telah naik 6 kali lipat lebih menjadi 51,2 juta unit. Pertumbuhannya juga cukup tinggi, yaitu terlihat pada volume transaksi serta nilai transaksinya. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan uang elektronik dari tahun 2010 ke 2015 hingga 2016. Kita lihat dari sisi instrumen, volume transaksi dan juga nilai transaksi semua mengalami peningkatan. Kita lihat instrumennya 7,9 juta unit pada tahun 2010, melonjak pada tahun 2015 mencapai 34, kemudian pada tahun 2016 mencapai 51,2 juta unit. Begitu juga dengan volume transaksi, 26 juta unit meningkat 535, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2016 mencapai 683,13. Sedangkan pada nilai transaksi, belum mencapai 1 triliun pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2015 sudah mencapai 5,2 triliun, pada tahun 2016 mencapai 7 triliun rupiah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Anda, Elisa. Baik, terima kasih Kevin Egan untuk data-datanya, dan kami akan lanjutkan perbincangan ini masih dengan Bu Nina dan juga Pak Tulus Abadi. Saya kembali ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, jadi jika Anda melihat, Bapak kan memang Anda melihat di sini seperti ada paksaan kepada konsumen, mau tidak mau jadinya harus menggunakan Imani, seperti itu? Ya, kalau konteksnya transaksi tadi jelas, seperti dijelaskan oleh Bu Nina dalam kaitannya, kalau misalnya, kan mestinya kan di dalam undang-undang gunungan konsumen, salah satu hak konsumen adalah untuk memilih, memilih transaksi yang case atau non-case, tapi oke lah bahwa ini artinya konsumen sudah memberikan ruang untuk dipaksakan tadi, tapi jangan kemudian sudah dipaksakan diberikan disinsentif lagi dengan biaya. Ya, ini kan konyol jadinya. Jadi mesinnya justru dengan kartu semacam ini yang diberikan adalah insentif. Ya, insentif kalau perlu tarifnya turun, karena di banyak negara juga ada diskon, ada insentif kepada pengguna kartu. Nah, ini yang tidak terjadi di kita, malah akan diberikan potongan-potongan itu. Oke, itu juga yang disampaikan oleh para konsumen bahwa sebenarnya adalah paling tidak adanya insentif ataupun kompensasi yang bisa dirasakan atau manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, jangan hanya membebani, paling tidak seperti itu kah? Ya, saya kira iya. Jelas bahwa kita tidak bisa melihat ini hanya uang resean kecil-kecil, tapi ini terakumulasi dalam jumlah yang besar. Dan ingat, ini kan nanti tidak hanya untuk tol, tapi untuk seluruh transaksi yang diestimasikan demi efisiensi dengan menggunakan kartu, apa emannya tadi. Artinya nanti banyak sekali pengutan-pengutan di dalam hal ini sehingga, dan di lapangan orang mengisi ulang atau konsumen mengisi ulang, itu angkanya tidak besar. Misalnya untuk kereta api atau kemuter lain itu, orang mengisi ulang bisa Rp20.000 atau bahkan kurang resekida atau di Transjakarta. Artinya itu konsumen-konsumen kecil, kalau nanti kemudian dikenakan potongan lagi, maka akan cukup memberatkan. Belum lagi listrik juga kena potongan di bank ya. Kita mengisi ulang Rp25.000-Rp20.000 kena potongan, dan itu terakumulasi dalam berbagai top-up yang terjadi. Jadi ini sebenarnya ada semacam trik untuk mencari pendapatan sampingan dari bank. Jadi bank itu kan mungkin pendapatannya mesinnya lewat bunga-bunga uang yang dia putar, tapi ini justru mencari pendapatan dari biaya administrasi dari konsumen, transaksi kecil-kecil konsumen yang terakumulasi dalam jumlah yang besar. Oke, baik. Terakhir Pak Tulus, jadi mungkin apa masukan dari Anda terhadap pemerintah terkait dengan uang elektronik ini? Ya, masukan yang paling ideal bahwa karena ini menjadi program pemerintah, cashless society, program BI, mestinya ya segala dampak biaya yang ditanggung, ditanggung oleh pemerintah dong. Ya, apakah dengan keuntungan berbagi dengan perbankan, ataupun tadi misalnya biaya-biaya yang mestinya dikeluarkan untuk transaksi cash, bisa dikonversikan menjadi biaya non-case ini. Seperti tadi, ada pengkhidmatan cetak uang di BI, karena kemudian kita tahu kan antara nilai uang yang ada di dalam uang kita dengan biaya cetaknya, itu lebih mahal biaya cetaknya. Nah, dengan adanya kartu semacam ini, itu kan mengkhidmat biaya cetak, dan itu bisa dikonversikan ke dalam biaya infrastruktur untuk non-case ini. Dan juga dari sisi tol, tadi seperti dikatakan bahwa pengkhidmatan dari karyawan, kemudian pengkhidmatan dari uang rejian yang dia kumpulkan, itu sangat susah dan berubah biaya tinggi. Nah, ini semua kan bisa dikonversikan. Ini menjadi, secara service, menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi konsumen, karena kalau kita misalnya bicara tol, tol kita dulu dikampanyekan menggunakan e-tol dengan asumsi akan lebih lancar, bahkan tidak lancar, tapi ya sama saja pada akhirnya. Karena jumlah volume traffic yang tidak terkendali di jalan tol, sehingga apa yang diidam-idamkan masuk tol jalan lancar, tapi ya masuk tol menjadi matat berbayar. Oke, baik Pak Tulus tentunya, ini Anda mengatakan bahwa memang ini jangan sampai dibebanin ke masyarakat, ataupun paling tidak ada biaya-biaya yang memang membuat masyarakat mengerti bahwa ataupun akan lebih rela menggunakan e-money seperti itu Pak Tulus. Iya. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yasan Lembaga Konsumen Indonesia, telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya kembali ke Ibu Nina. Nah, Ibu Nina kalau tadi kita menangkapi dari apa yang dikatakan oleh Pak Tulus, masyarakat kan mungkin mau dengan senang hati menggunakan e-money apabila memang dia juga merasakan keuntungannya itu. Nah, Anda melihat mungkin bisa membandingkan dengan beberapa negara-negara lain, karena tadi kita lihat perkembangan uang elektronik di Indonesia setiap tahunnya pun semakin meningkat, baik dari volume transaksi, nilai transaksi, dan hal lainnya. Iya, dengan adanya e-money itu sebetulnya memudahkan kita transaksi. Bisa dipakai di mana saja, gitu kan. Kita tidak hanya untuk beli tiket tol tadi, tapi juga bisa belanja, gitu ya. Jadi ini sebenarnya megang satu kartu, bisa dipakai seperti uang. Nah, sebetulnya yang jadi problem adalah kartu kita banyak, gitu kan. Jadi jangan sampai e-money satu, lalu nanti ada yang lain-lain, gitu kan. Nanti, contohnya lah kereta api. Kereta api juga bisa pakai kartu, gitu kan. Tapi nanti balik lagi, jadi ini saya agak heran di kereta api kita nih. Padahal kalau di negara lain, kita bisa pakai di mana saja, termasuk untuk naik bus, naik kereta api, naik metol untuk mobil, gitu kan. Jadi, kartu itu serba guna. Ini yang sebetulnya smart card ini yang diberikan insentif bahkan di negara lain. Seingat saya, Singapura itu ngasih potongan 5 atau 10 persen terhadap tiket-tiketnya itu. Eh, tiket kereta api, tiket beska, gitu ya. Jadi ada insentif, kan. Karena memang dihitung gaji karyawan kan mahal dibandingkan ngasih insentif ke orang yang membeli. Boleh saja dia beli smart card, tapi dia dapat potongan. Atau dia boleh beli tiket catuan, istilahnya pakai uang cash, dia beli tiket, keluar tiketnya jatuhnya lebih mahal 10 persen, kira-kira atau 5 persen sekitar itu. Nah, jadi yang paling penting adalah ada insentif dari sharing terhadap profit yang dihasilkan si perusahaan. Nah, dalam hal ini kan jasa marga, kalau kita itol. Yang menikmati bahwa dia menghemat tenaga kerjanya, gitu ya. Dan dia juga menghemat dari administrasi keuangannya, siapa tahu salah hitung atau apa, gitu kan. Jadi, uang yang harus dia hitung tiap hari kan berkurang. Si karyawan juga jadinya berkurang, gitu. Memang nanti kalau secara society kita akan bertanya, bukan yang ngurangin lapangan pekerjaan. Nah, itu sebenarnya secara masyarakat kaget kita kan. Nanti diganti mesin dong, nah inilah faktanya. Jadi, menghemat dari sisi perusahaan dalam arti uang, tapi bisa menjadi biaya society, biaya masyarakat luas, bahwa dia kehilangan pilihan bekerja lagi di sana, karena udah nggak ada lapangan kerja buat jaga tol, gitu. Ya, adanya pekerjaan lain, kita melihat ini dalam konteks luas, ya. Nah, tapi yang paling penting hak konsumen ini harusnya bisa diberikan secara adil, gitu. Jadi, saya melihat sekarang pun orang sudah suka pakai iman ini, karena ngantrenya kan panjang sekali. Kalau pakai cash, pakai tunai, padahal kalau pakai kartu. Mungkin itu adalah salah satu keuntungannya. Keuntungannya punya imannya tol-tol tadi. Jadi, kita oke lah, udah lah, kita beli aja. Cuman, ya, kita ada pada ngantrenya panjang, cuman takutnya nanti uang 50-100 ribu di kartu ini kadang-kadang hilang kartunya, gitu kan, harus beli lagi. Nah, ini yang bahayanya, ini uang kan harus kita pegang sebagai uang, gitu ya, kartunya. Jadi, saya pikir insentif yang harusnya diberikan dalam bentuk potongan harga tiket, misalnya. Atau insentif yang setara itu adalah paling tidak diberi pilihan. Bolehlah masuk bayar tunai, tapi lihat tuh panjang sekali, karena memang misalnya ada gerbangnya tuh ada 4 ya, 2-2 gitu kan, 2 imani, 2 tunai, gitu kan. Sama banyak lah, gitu. Kalau sekarang, kadang-kadang saya lihat yang itolnya lebih sedikit, gitu. Jadi, ada tahapan itu dulu. Tapi, kalau sekarang mau langsung dia pakai, wajib pakai imani atau itol, baik. Tetapi kan ada kompensasi terhadap harga dong, gitu mestinya. Oke, baik. Ya, harga tolnya, gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Ibu Nina Usai Jeddah. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.